Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Gadis berusia 2,5 tahun ketika marah sering memukuli pamannya Tiba-tiba dia mengetahui bahwa pamannya seorang polisi Dia berteriak ketakutan Dikutip dari indonesiatoday.co.id Polisi adalah perwujudan keadilan Di mana ada petugas polisi masyarakat bisa merasakan rasa aman Tapi terkadang petugas polisi juga bisa menakutkan Tak perlu berkata apa-apa Asal pakai seragam polisi bisa bikin orang nangis dan ketakutan Baru-baru ini seorang netizen membagikan video menarik Dalam video tersebut seorang anak perempuan berusia 2 tahun menangis Sambil melihat ke tempat yang berjarak 2 meter di depannya Memohon kepada ibunya untuk memeluknya Tapi ibunya malah tertawa ketika melihat adegan ini Ternyata tidak ada yang menakutkan di sisi berlawanan Yang dilihat gadis kecil itu kecuali pamannya Hanya saja pamannya sedang mengenakan seragam polisi saat itu Ibu gadis kecil itu mengatakan bahwa paman yang polisi itu Biasanya akan menggoda putrinya untuk bermain Dan jika putrinya marah dia akan memukul pamannya Saat itu putrinya tidak tahu kalau pamannya seorang polisi Sampai saat itu putrinya tiba-tiba mengetahui bahwa pamannya adalah seorang polisi Memikirkan di mana dia sering memukul pamannya putrinya merasa ketakutan Jadi dia takut dan menangis Dia menangis sampai pamannya pergi dan putrinya berangsur-angsur diam Netizen pun sangat antusias membahas hal ini Suami saya memakai pakaian kasual dan putriku berkelahi sepuasnya Tetapi ketika suamiku memakai seragam polisi Putriku tidak berani bergerak dan saya tidak tahu kenapa Anak saya juga begitu Dia selalu membuli bibinya ketika dia masih kecil Kemudian saya membawanya ke rumah sakit dan menemukan bahwa bibi saya mengenakan jas putih untuk menyuntik anak itu Sejak itu dia jujur Hmm saya harus mengatakan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan Dapat dikatakan bahwa polisi, dokter, dan guru adalah pekerjaan yang paling ditakuti anak-anak Yang pertama menangkap orang jahat, merawat pasien, dan yang satunya memberi pekerjaan rumah yang sulit Namun tiga pekerjaan yang membuat anak-anak takut ini juga merupakan santo pelindung keselamatan, kesehatan, dan pengetahuan kita Nah bagaimana menurut anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat